I've been waiting up and missed you Baby, I'm right I want you I want you and things go wrong Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Welcome back to my youtube channel Bersama saya Mila Gimana Agang, ya teh sehat Damang, aduh hapuntennya Udah seminggu ini aku baru nge-vlog Lagi video Soalnya ya emang bener-bener Belum ada kesempatan bikin Jadi sekarang Alhamdulillah aku Mulai bikin lagi Soalnya hari kemarin Itu bener-bener mau bikin Gagal maning, gagal maning gitu Malam ini aku pengen ngebahas Tentang si pembeli Dulu kemarin-kemarin kita Ngebahas tentang penjual ya Tentang warung, jadi sekarang aku pengen Ngebahas Tentang si pembelinya Nah kan biasanya aneh-aneh ya si pembeli ya Ada yang aneh-aneh gitu Termasuk aku juga Aneh-aneh Nah apa aja sih aneh-anehnya Apa aja sih tipi-tipi pembeli itu Langsung aja kita bahas Disini ya Jadi sesuai dengan Yang aku Dapatkan sehari-hari Dan Aku baca-baca juga Di artikel gitu Langsung aja kita mulai Oke Oke luar yang pertama adalah Tipe tukang lawar Nah Aku yakin setiap orang Pasti ngalamin yang Namanya Nawar Nawar di warung Nawar di toko Nawar di Eee Ajen Nawar di Pokoknya mana Nawar Dimana-mana gitu Dan aku juga termasuk Suka nawar Tipi orang yang suka nawar Tapi kan Si pembeli nawar juga Sesuaikan dengan sama Kantong yang kita miliki Biasanya si pembeli itu Nawar itu ada alasan tertentu Yang pertama Bisa karena Dia tuh nawar Bisa karena Si harga itu Kemehongan Alias kemahalan Iya Karena Harganya tidak standar Sama harga yang lain Misalkan Terus Bisa aja Si pembeli itu Nawar Karena harganya emang Tidak Apa Harganya itu Tidak sesuai dengan Keinginan si pembeli Gitu lor Misalkan Dia pengen beli jam tangan Hargan 600 ribu Tapi dia pengennya 300 ribu Punya uangnya Jadi Ya ada beberapa tipe gitu sih Alasan-alasan Si penawar itu Ada alasannya sih Jadi kamu alasan yang mana Nah Tipe yang kedua Ini adalah Tipe Tukang Ngutang dulu ya Hmm Contoh gini Si pembeli Teh Punten Mau beli Gula Minyak Telur Garam Bawang Cengek Terus Terasi Pokoknya Mana Gitu Oke Kata si pembeli Eh si penjualnya Ya Baik Tulis Diambilin Sama apa lagi Teh Entas itu aja Oh yaudah Itu aja Di total sama si penjual Totalnya 120 ribu Misalkan Oh Muhun Tapi mau ngutang dulu ya Boleh Set Mau kasih penjual Hmm Kubrak Pernah gak sih lo Yang buat pembeli Eh bu Yang buat penjual Ngalamin hal seperti itu Pasti pernah kan Ada beberapa Tipe-tipe Biasanya Biasanya sih Ibu-ibu Yang gak apa-apa Mak Nah itu adalah Tipe Tukang Ngutang Dulu Ya Yang ketiga Adalah Tipe Tukang Ngobrol Belanjanya 500 Ngobrolnya 2 jam Pernah ngalamin ya Kayak itu Iya Ibu-ibu pernah Akan ngete Belanjanya Rokohiji Misalkan Atawa Beli Kecap Hiji Tapi Ngobrol Sama Pembeli Eh sama Penjualnya Lama banget Sampai disusul Sama suaminya Woi Aduh Balanja Nih Lila Lila Teng Atuh Balanja Kuriji 500 Nih Ngobrol 2 jam Pernah ngalamin Pernah ngalamin Gitu Sami Abiyoge Pernah ngalamin Akan ngete Begitulah Karakter Orang Pembeli Unik Unik Lucu Gitu Tipe-tipe Termasuk Ini Tipe Tukang Ngobrol Belanja 500 Ngobrol 2 jam Selanjutnya Ada Tipe Pembeli Yang Royal Wah Resep Ini Kalau yang Royal Tuh Penjual Nauge Anu Biasana Royal Gitu Tehnya Yang Mahal-Mahal Dibeliin Yang Mahal-Mahal Gitu Yang Harga Berapa Gitu Di warung T Beli Beli Terus Udah Kayak gitu T Harga Misalkan 95 Rebu Total 95 Rebu Uang 100 Rebu Ah Senang banget Jadi Itu Tipe Pembeli Yang Royal Plus Dermawan Gitu Pinter Terus Yang Selanjutnya Adalah Tipe Yang Simple Jadi Tipe Pembeli Yang Simple Misalkan Beli Teh Beli Ini Beli Itu Beli Bawang Beli Garam Beli Etak Minyak Beli Kayak gitu Oh mohon Jantan Sakitu Jantan 50 Rebu Misalkan Kasih 50 Rebu Makasih Atur Nuhon Pergi Simple Ya Nggak Nawar Nggak Nggak Ngobrol Udah Gitu Simple Terus Ada Yang Pembeli Nakal Nah Disini Kita harus Hati Hati Lur Karena Kebanyakan Itu Ada Bukan Kebanyakan Ada Pembeli Yang Nakal Misalkan Kita Lagi Beli Eh Lagi Melayani Melayani Si pembeli Terus Si pembelinya Beli rokok Beli rokok Udah Kayak gitu Dia ngambil Celuput Weh Jajanan Dimasukin Weh Karena kantong Tak nakal Gitu Hati-hati Eta Pembeli Pencuri Udah Hati-hati Makanya Aku Mah Ya Ditulis Dino Bor Kita Bukan Bor Sih Dino Ayah Tulisan Gitu Nya Pokoknya Anu Ngambil Jajanan Kataku Sengsara Seumur Hidup Soalnya Kadang Ada yang Nakal Gitu Maksud Tidak Tidak Tidakut Takut Nah Jadi Itu Yang Tipe Nakal Sebenarnya Banyak Tipe Para Pembeli Cuman 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 Aku Tau Yang Aku Pernah Ngalamin Jadi Ada Segitu Tipe 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 Yang Tukang Utang Yang Utang Dulu Yang Tukang Simple Yang Ngar Nawar Yang Ngar Apa Terus Yang Sering Ngobrol Pembeli Suka Ngobrol Gitu Ya Itu Yang Aku Alamin Sehari Hari Gitu Lur Gimana Akang Ete Apakah Kita Sama Mengalami Hal Yang Sama Coba Kita Komen Kita Berbagi Pengalaman Nah Lur Jadi Segitu Aja Yang Aku Tau Yang Aku Alamin Selama Ngewarung Ini Itu Adalah Pembeli Pembeli Yang Ada Di Karakter Berbeda Itu Jadi Akang Ete Ada Termasuk Pembeli Yang Mana Kalau Aku Kayaknya Semuanya Eh Tapi Enggak Enggak Kalau Nakal Enggak 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 Kalau Akal Enggak No way Jangan Sampai Kita Termasuk Pembeli Yang Nakal Kita Harus Jadi Pembeli Yang Jujur Pembeli Yang Dermawan Pembeli Yang Gak Suka Nawar Hatur Nuhun Terima Kasih Akang Ete Untuk Sudah Mau Berkenan Nonton Video Aku Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Akang Ete Yang Nonton Ini Hapunten Pisan Hapunten Pisan Kalau Misalkan Video Ini Banyak Sekali Kekurangannya Maaf Karena Emang Banyak Banyak Kekurangannya Di Video Ini Mohon Maaf Karena Waktu Sudah Malam Dan Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Video Selanjutnya Terima Kasih Alur Ya Hatur Nuhun Akang Ete Pokoknya Mas Semoga Kita Semua Diberi Kesehatan Keberkahan Juga Buat Akang Ete Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Sama Video Ini Mohon Untuk Di Like Komen Juga Dan Oke Terima Kasih Saya Mila Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Da Assalamualaikum